bisa share screen coba dulu coba ya sudah, sudah, sudah saya coba saya coba bisa kelihatan sudah, sip merah meriah kelihatan oh iya kelihatan oke, sudah online oke, makasih Mbak saya juga mau share untuk yang share CV nanti siapa Pak Dian Mas Mas Sofi ya yang share screennya dari saya atau dari Panitia, yang share screen share screen dari masing-masing pembicara operasional sendiri gak yang share screen CV aja, CV CV Mas Sofi oke, saya siapkan dulu berarti share screennya 141 orang ya bisa lihat screen saya gak? bisa jelas oke coba di slideshow Pak Dian oh sekarang masih belum di slideshow ya? belum belum sudah kelihatan? belum, ini kayaknya double screen deh iya double screen yes iya aku gak susah tapi screen tidak ya Ini. Sip. Sudah oke. Untuk urutannya nanti Pak Hartanto dulu ya. Iya betul. Berarti setelah saya presentasi bisa langsung tidur. Dikejar. Tapi urutan pertama CV-nya Mas Basofi ditayangkan dulu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Baca sendiri. Baca sendiri. Siapakah Anda? Siapakah saya? Masih screen saya ya. Saya belum pernah presentasi Bahasa Indonesia selama berapa tahun? Sudah sudah lebih dari 10 tahun. Gak apa-apa campur sambil latihan. Kalau nanti gak lancar tak suruh pulang loh ke Surabaya. Mau ngga di nge-nge-nge. Traktir awan loh. Sekarang udah. Silahkan Mas. Mas Sofi sudah bisa dimulai. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk waktu Indonesia. Dan selamat pagi, siang, ataupun sore di daerah yang lain. Perkenalkan saya sebagai moderator untuk acara I-4 kuliah hari ini. Ahmad Basofi Habib. Saya merupakan dosen di Departemen Teknik Sipil ITS Surabaya Indonesia bersama Ibu Januarti. Baik. Langsung saja kita memulai acara ini. dimulai dengan sambutan dari Ketua Panitia. Ya Pak Dian. Ya. Silahkan. Pak Dian atau Bu Januarti? Pak Dian. Ya Mbak ya. Pak Dian. Monggo Pak Dian. Oh ya Pak Dian. Saya share screen. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, sore. Di mana semua anggota dan juga rekan sekalian yang dapat mengikuti acara ini. Selamat datang di acara IMPAT for Lecture. IMPAT Lecture in Cluster Bidang Ilmu Geografi, Transportasi, Build Engineering, dan Infrastruktur. Nama saya di Unisius M. Siringo-Ringo. Sebagai koordinator cluster. Dan di sini juga ada Ibu Januarti sebagai koordinator cluster. Saya dari Institute of F1 Science Yokohama National University. Sebagai perkenalan ya, seperti yang sudah mungkin sama-sama kita ketahui, sudah lumayan lama berdiri dari tahun 2009. Dan ini adalah salah satu kepengurusan IMPAT yang sebenarnya akan segera berakhir tahun ini. Besok akan ada musyawarah untuk pelatikan pengurus yang baru dan ketahui yang baru. Tempat itu sendiri ada 14 kluster bidang ilmu. Mulai dari penganan, pertanian, energi, fisika, matematika, seterusnya sampai kerokokan dan biomedis. Kluster bidang ilmu kita ada kepercayaan ini geografi, transportasi, build engineering, dan infrastruktur. Dan masing-masing dari bidang ilmu ini melakukan acara melaksanakan programnya. Dan salah satu dari program yang kita lakukan secara reguler adalah program for lecture ini. Ketujuannya ialah untuk mengangkat riset development bidang inovasi terkini di bidang geografi, transportasi, build engineering, dan infrastruktur yang melibatkan ilmuwan Indonesia, diaspora, dan juga dalam negeri. Diseminasi hasil penelitian baru dari anggota IMPAT. Dan juga untuk membuka peluang kerjasama antara diaspora dan peneliti akademisi dalam negeri. Seperti saya setelah sampaikan bahwa bidang ilmu dan kluster kita ada geografi, transportasi, teknik sipil, struktur, geoteknik, construction management, arsitektur juga ada, material science, build engineering for infrastructure, teknik superdaya air, urban planning management, environmental engineering, infrastructure planning, dan management. Jadi kita secara berkala mengangkat satu dari bidang ilmu diantara bidang ilmu yang di cover dalam kluster ini. Hari ini kita mengangkat bidang infrastruktur, resilience. Di sini kita sudah dua bicara yang sangat wakil ini untuk bidangnya. Ini adalah lektri yang sepuluh bidang kluster ini. Dan so far sepanjang ini sudah melibat diaspora dari sepuluh negara. Banyak sekali partisipasi aktif dari rekan-rekan IMPAT. Dari UK, Jepang, Malaysia, Netherlands, Australia, Austria, United States, Saudi Arabia, Thailand, South Korea, dan juga dari Indonesia ada 15. Nah ini pelaksana berkerjasama dengan universitas di Indonesia juga. BITS, sekalian dengan ITS, UGM, UNDIP, Wijaya, dan Teri Sakti. Dan ini bidang-bidang yang telah kita cover. Oke, tanpa berpanjang waktu, hari ini kita akan mengangkat tema infrastruktur resilience. Ini lecture yang ke-10 dan kita sudah kedatangan dua bicara. Dr. Tantri Bowo dari Iowa State University dan Dr. Swandaru Widyatmoko dari ICOM. Hari ini, sampai hari ini, tetap daftaran untuk acaranya 141 orang. Dan kita lihat di sini dari distribusinya sebagian besar dari researcher dan juga student undergraduate. graduate student dan banyak juga yang sudah mengikuti langsung lewat YouTube. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, saya akan mengembalikan acara ini sambil memperkenalkan juga moderat Mas Basofi. Mas Basofi ini affiliation of Civil Engineering and Technology, 10 November. Limit Background, 1 ETS, S2 Equal Central de France, 6, ya, France. Tiga dari teknik 9, Resist Expert and Experience the Seismic Isolation of Fiber Enforcement Elastomeric Bearing System, Profit Masonry, and Quick Resistance Building. Setelah saya beri serah forum dan waktu kepada Mas Basofi untuk memulai acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dion selaku koordinator di kluster GTBEI I4 ini. Baik, langsung saja saya sebagai moderator akan memperkenalkan pembicara pertama kita yaitu Bapak Hartan Tawipowo. Saya akan share screen untuk CV beliau. Oke. Beliau adalah Bapak Hartan Tawipowo. Current affiliation-nya adalah Assistant Teaching Professor di Department of Civil Construction Environmental Engineering, Iowa State University. Academic Background beliau, beliau merupakan sarjana dari Petra Christian University Indonesia. Beliau melanjutkan MASC di Carleton University, Canada, dan PhD di University of Nevada, Reno, USA. Research expertise dan experience beliau adalah response of structure subject to extreme event, experimental large scale testing, advanced material for structural engineering, behavior analysis and design of concrete structures, and engineering education. Baik, kepada Bapak Hartan Tawipowo, kami persilahkan untuk memberikan paparanya. Silahkan kami berikan ke Bapak Hartan Tawipowo. Terima kasih Pak, Pak Sofie. Bisa melihat screen saya ini? Bisa Pak. Dan bisa dengar ya? Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bang Dion pada saya saat ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ketangguhan struktur dari konsep ke implementasi. Dan karena background saya di earthquake engineering, maka banyak dari konsep yang saya akan sebutkan di sini berdasarkan pada konsep di earthquake engineering. Jadi ini adalah outline dari presentasi saya. Pertama-tama saya akan membicarakan tentang community dan infrastructure resilience. Lalu saya akan turun ke ketangguhan struktur, social resilience. Dan saya akan presentasikan dua sampel proyek yang saya sudah jalankan sampai saat ini yang berhubungan dengan resilience. Dan saya akan tutup dengan concluding remapse. Nah, sebelum saya mulai ini, definisi dari resilience ini atau ketangguhan ini adalah sebuah kemampuan untuk recover atau beradaptasi dari keadaan yang sulit. Nah, ini satu-satunya definisi yang saya rasa sangat luas. Dan nanti saya akan berkecil di pembahasan. Pertama-tama saya akan membicarakan tentang community resilience. Ketangguhan dari komunitas. Nah, komunitas ini yang dibicarakan ini bisa sebuah kota, sebuah provinsi, sebuah negara, segala macam. Nah, ini pentingnya adalah karena ketangguhan ini yang menjadi sentral dari ketangguhan ini adalah manusia, orang. Jadi, misalkan saja kalau suatu kota itu dia berantakan, yang mendapatkan akibatnya atau dampaknya adalah manusianya, penduduknya di kota itu. Jadi, kalau ada suatu padang gurun yang berantakan, akibatnya tidak akan sebesar sebuah kota yang berantakan. Jadi, sentralnya selalu di komunitas, di manusianya yang ada di sana. Nah, ini adalah satu grafis dari Rockefeller Foundation dan Arup di tahun 2015. Dan dia mengkaitkan semua yang akan bersinambungan dalam rangka resiliensinya atau ketangguhan ini. Jadi, ada infrastruktur dan ekosistem, ekonomi dengan society, health and well-being, leadership and strategy, dan segala macam. Nah, ini sangat iwas sekali. Nah, di sini kita akan bahas sebuah kapasitas yang dimiliki sebuah komunitas itu, sehingga orang-orangnya, people, akan dapat survive and thrive. Tidak peduli apakah yang akan terjadi di komunitas tersebut. Nah, kita harus tahu bahwa sebuah komunitas ini adalah suatu sistem yang sangat kompleks. Jadi, ketika kita ada planning untuk ketangguhan di suatu komunitas tersebut, bisa saja sewaktu-waktu rencananya berubah, planningnya akan berubah berdasarkan apa yang terjadi saat itu. Nah, konsep ketangguhan ini, saya katakan ini sebagai suatu paradigm shift. Dari sebuah konsep tradisional tentang disaster risk management. Jadi, disaster risk management itu mungkin populer 20 tahun yang lalu. Tapi setelah tahun 2000-an, kita berpindah ke konsep yang namanya ketangguhan atau resilience. Nah, kenapa ketangguhan dari komunitas ini penting? Nah, ini saya ada sebuah ilustrasi. Ini dari gempa di Filipina. Ketika kita lihat foto ini, kita bisa tahu bahwa bangunan yang ada di tengah ini memang dia terkena dampak yang besar. Dia ada damage dan segala macam. Dan mungkin ada potensial untuk kolaps. Nah, tapi ketika kita lihat mungkin suatu minimarket di pojokan ini, bangunan ini tidak terdampak gempa begitu besar. Jadi, bangunan ini bisa dikatakan bahwa bangunan ini selamat dari gempa. Nah, tapi apakah bangunan ini bisa difungsikan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan di sini. Nah, kalau kita lihat dari sini, saya ada beberapa faktor yang akan diperhatikan. Jadi, apakah kondisi dari penduduk di sini itu memungkinkan untuk dia masuk ke dalam, katakan minimarket ini? Nah, kalau ada sesuatu yang besar, misalkan banyak-banyak kematian dan segala macam, mungkin minimarket ini tidak akan difungsikan juga. Nah, terus apakah kondisi bangunan yang di sini ini, yang terdampak gempa yang besar ini, apakah ini aman? Karena kalau kita fungsikan minimarket ini dan orang berada di minimarket ini dan bangunan tersebut yang di tengah ini robo, kan tentu saja dia akan berakibat untuk menjadi kerusakan pada bangunan minimarket yang ini. Jadi, semua dampak yang berkisah penambungan ini akan menjadi suatu faktor yang menjadi planning untuk resiliensi atau ketangguhan dalam gambarnya yang besar. Ini maaf, ini saya agak kagok ngomong bahasa Indonesia ini. Oke, jadi keadaan dari suatu bangunan tidak bisa diisolasi dari keadaan di suatu komunitas tersebut. Nah, pada saat kita akan planning untuk ketangguhan dari suatu komunitas ini, ini saya ambil dari dokumen dari NIS di Amerika. Nah, ini dia ada beberapa step untuk komunitas resiliensi. Jadi, yang pertama adalah untuk membentuk timnya, mengerti situasinya, dan segala macam. Nah, tapi yang di sini yang ingin saya tekankan adalah gambarnya di tengah ini. Jadi, apapun yang kita lakukan saat ini, yaitu dalam rangka preparedness ini, itu akan dites pada saat terjadi disaster di sini. Nah, ketangguhan ini akan disaksikan ketika kita melihat apakah fungsi dari sebuah komunitas, fungsi dari sebuah struktur itu dapat kembali dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang intermediate, atau dalam waktu yang jangka panjang. Nah, itu kita yang harus memberikan jangka waktunya tersendiri. Jadi, di sini kita harus melibatkan city planner dan segala macam, untuk tahu, misalkan di sini ada critical facility. Jadi, untuk critical facility diharapkan dalam fase pertama, hari nol setelah ada bencana, dia sudah 90% fungsional. Ketika kita ada emergency housing, misalkan. Jadi, bangunan ini diharapkan dalam waktu 1-4 minggu, dia sudah bisa 90% fungsional, dan segala macam. Nah, ini dalam contoh yang diberikan di tabel ini, bencananya adalah flood, banjir. Jadi, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam rangka preparedness untuk community resilience. Dan ini adalah salah satu contohnya. Nah, ketika saya masukkan ke dalam konsep earthquake engineering, maka di sini community resilience-nya agak sedikit berubah. Jadi, di sini ini adalah suatu konsep yang ditampilkan oleh MSEER di New York. Dia menekankan ada peoples. Peoples, yang pertama adalah population and demographics, yang kedua adalah environmental ecosystem, yang ketiga adalah organized governmental services, lalu physical infrastructure, lifestyle and competence, economic development, dan social cultural capital. Nah, jadi kita harus mengakumulasi dari semua faktor-faktor yang ada di sini, sehingga menjadi suatu ketangguhan dari komunitas tersebut. Nah, ketika saya lihat dari United States Congress, jadi di pariomen di Amerika sini, mereka ada suatu program yang namanya earthquake hazard reduction. Nah, di sana mereka mendefinisikan bahwa community resilience itu adalah sebuah kemampuan dari sebuah komunitas untuk prepare dan merencanakan, dan absorb, dan recover, dan lebih berhasil untuk beradaptasi dalam keadaan gempa. Nah, itu adalah definisi dari community resilience-nya. Nah, sekarang saya akan masuk ke infrastructure resilience ini. Ketika kita masuk ke infrastructure resilience ini, kita harus tahu ada interdependensi. Ada interdependensi dari berbagai faktor yang sangat terkait. Jadi, contohnya di sini, untuk infrastructure di Amerika, dia ada aviation, bridges, dams, dan segala macam. Nah, saat ini di Amerika ini, oleh ASCE, yaitu organisasi teknik SIPO di sini, dikasih nilai cuma seminus untuk infrastructure. Jadi, masih banyak yang harus dilakukan untuk membuat infrastructure di Amerika ini lebih tangguh. Nah, untuk planning-nya, di sini saya ambil dari CISA. Di sini dia ada lima step. Yang pertama adalah untuk play foundation, critical investment identification, risk assessment, develop the action, dan implement and evaluate. Jadi, saya tekankan di sini bahwa harus ada pendekatan yang sangat-sangat holistik untuk mencapai suatu ketangguhan infrastruktur. Ini adalah satu framework untuk ketangguhan yang di-develop oleh National Infrastructure Commission di Amerika. Dan mereka juga secara gaya besar mempunyai cara yang sama, yang pertama adalah anticipate, resist, absorb, recover, dan adapt, and transform. Jadi, secara gaya besar di mana-mana kita akan mempunyai suatu konsep, framework yang sama untuk resilience. Nah, waktu kita bicara tentang ketangguhan ini, ada beberapa kapabilitas dari suatu sistem yang sangat penting. Yang pertama ini adalah absorptive capability. Ini adalah abilitas untuk mengurangi efek negatif dari suatu bencana. Jadi, bisa dikuantifikasi sebagai robustness atau kita juga bisa memberikan suatu redundansi kepada sistem ini untuk meningkatkan absorptive capability ini. Yang kedua adalah adaptive capability, yaitu kemampuan dari suatu sistem tersebut untuk beradaptasi dengan sendirinya untuk meminimalisasikan dari konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah restorative capability, yaitu suatu kemampuan untuk bisa diperbaiki. Nah, ini adalah ilustrasinya di sini. Jadi, ketika kita terjadi disruptive event yang di sini, ada sedikit waktu sebelum hal yang negatif itu terjadi. Di sini adalah success stability-nya. Lalu dia akan masuk ke tahap disruptive phase, lalu recovery phase. Nah, ini ada tiga sistem di sini. Jadi, sistem yang ketiga ini tidak bisa recover, jadi dia akan collapse. Sistem yang kedua ini bisa recover, tapi tidak bisa kembali ke keadaan semula. Dan sistem yang pertama ini dapat kembali ke keadaan semula. Jadi, yang sistem pertama ini yang diharapkan bisa tercapai. Lalu kita akan bahas tentang ketangguhan struktur. Nah, kalau kita lihat dari desain code yang kita punya saat ini, filosofinya adalah saat terjadi desain dempa, maka harus ada life safety. Ini adalah basic performance objective dari desain code. untuk ordinary source, jadi untuk struktur yang ordinary. Nah, ketika kita mau resilience, maka kita kalau berpijak pada performance based earthquake engineering, yang selalu ditekankan saat ini adalah 3D. death, dollar, and downtime. Jadi, nyawa jadi seseorang, lalu ekonomi yang terlibat, dan berapa lama struktur tersebut tidak dapat beroperasi. Downtime. Nah, ketika kita mau membuat suatu struktur yang resilience, maka life safety performance yang saya sebutkan tadi pertama kali, mungkin tidak cukup untuk membuat suatu bangunan tersebut untuk kembali ke keadaan yang awal. Maka, ini yang harus ditekankan di sini adalah kita harus meningkatkan seismic performance levelnya itu, tapi tentu saja harus ada pertimbangan dari cost. Jadi, kita tidak bisa meningkatkan performance-nya dengan cost yang sangat tinggi, karena tidak akan ada owner yang mau membangunkan. Nah, jadi goal-nya di sini adalah life safety, dan yang kedua adalah functional recovery. Dan functional recovery ini yang akan saya tekanan setelah ini. Nah, ini adalah suatu ilustrasi, kalau kita mendesain suatu struktur dengan traditional design path, yang kita tekankan adalah hanya safety ini. Hanya safety, hanya life safety terutama. Nah, tapi ketika kita berubah ke jalur resilience base, maka kita ada dua faktor yang baru di sini, adalah reoccupancy dan recovery untuk mencapai suatu resilience. Jadi, desain, konstruksi, dan retrofit dari individual building harus menuju ke suatu resilient community. Dan yang tadi saya bicarakan, ada dua performance stage yang baru, yaitu reoccupancy dan functional recovery. Apa itu reoccupancy? Reoccupancy adalah bagaimana caranya ketika bangunan tersebut bisa dipakai ulang. Jadi, safe re-entry for the purposes of providing shelter or protecting building content. Jadi, penghuni dari bangunan tersebut harus bisa masuk lagi sehingga dia dapat menggunakan bangunan tersebut untuk berlindung. Nah, functional recovery ini yang lebih susah. Dan ini untuk infrastruktur, reoccupancy mungkin tidak masuk akal untuk infrastruktur. Tapi, functional recovery ini adalah suatu hal yang sangat ditekankan ini. Ini adalah suatu performance di mana dia building atau infrastruktur ini maintain or restore to safely and adequately support the basic intended functions. Jadi, misalkan suatu jembatan, misalkan ketika kita ada jembatan yang rusak, bagaimana jembatan itu bisa diperbaiki dan bisa dilalui oleh traffic lagi. Nah, itu adalah functional recovery. Jadi, kalau kita ilustrasikan di sini, kita sudah berpinjak dari life safety ini ke reoccupancy, ke functional recovery, dan akhirnya ke full, free, quick function. Jadi, kita kembali ke adaan semula. Jadi, kita tidak bicara tentang collapse lagi. Kita bicara tentang safety, life safety di sini untuk menuju ke full functionality. Dari reoccupancy ke functional recovery. Dan tentu saja ini butuh waktu. Nah, waktu ini yang kita bicara tadi kan, ada berapa, apakah ini critical structure, apakah ini ordinary structure, berarti harus ada waktu yang lebih cepat dan sebagainya. Nah, functional recovery ini, konsep ini boleh dikatakan baru tapi lama. Jadi, sudah banyak agensi yang mengatakan tentang functional recovery ini. Jadi, ERI, dia ada white paper tentang functional recovery ini, konsep framework-nya. Lalu, di International Code Council, ini adalah agensi yang membuat building code di Amerika. Dia sudah bicara tentang seismic functional recovery. Jadi, ini tahun 2019. dan NIS sudah mengeluarkan rekomendasi tentang post earthquake reoccupancy. Dan ini adalah dikeluarkan tahun lalu. Nah, salah satu cara untuk mencapai reoccupancy dan functional recovery itu adalah kita harus mendesain lebih tinggi daripada code. Beyond the code. Jadi, desain code yang kita tahu itu hanya minimum requirements. maka kita harus mendesain lebih dari itu. Jadi, konsep ini juga agak baru tapi lama. Jadi, di White House Executive Order, ini under Obama Presidensi di sini tahun 2016. Dia sudah bilang kalau new and existing building mungkin harus didesain lebih dari minimum requirement. Nah, ini yang penting di sini. Jadi, kalau kita lihat dari grafik ini, ada suatu resilience yang kita ingin capai di sini. Dan ini kan butuh waktu. Nah, di sini kalau kita idealisasikan, bisa kita idealisasikan dengan apa yang kita sebut dengan resilience triangle di sini. Nah, yang kita mau adalah resilience triangle ini sekecil mungkin. Ketika resilience triangle ini sekecil mungkin, maka resilience-nya akan menjadi lebih besar. Dan ini yang kita ingin capai juga adalah bagaimana kita bisa build back better. Jadi, untuk recovery-nya tidak ke keadaan semula, tapi lebih tinggi daripada keadaan semula. Dan ini ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah kita bisa memodifikasi keadaan awal. Jadi, keadaan awal kita bisa tinggikan sehingga waktu dia bounce back, dia sudah lebih tinggi. Atau kita bisa repair. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana resilience untuk pada saat komponen level. Ini waktu saya di PhD di Universitas Nevada. Dia ada tes isolator di sini. Ketika kita lihat tes isolator di sini, saya akan tampilkan ini. Isolator-nya ini sudah mengalami displacement sebesar hampir tiga kali dari initial displacement, dari isolator-nya. Dan isolator-nya ini bisa kembali ke keadaan semula dan bisa beroperasi sebagai normal. Nah, ini slow motion-nya di sini. Dia sudah 300% dari strain-nya, tapi dia bisa kembali ke keadaan semula dan bisa bounce back to normal. Ini adalah komponen level. Jadi, kita mau suatu bangunan atau suatu komunitas yang bisa seperti ini. Oke, saya ada dua proyek ini. Saya akan bicarakan sangat cepat sekali sebagai ide saja. Yang pertama adalah penggunaan dari Ultra-Hair Performance Concrete sebagai bridge deck overlay. Jadi, ini idenya adalah ketika kita ada suatu deteriorasi di jembatan. yang pertama terjadi adalah cracking. Cracking, lalu dia ada water and chloride invitations dan segala macam. Bu General Arti tahu lebih baik tentang ini. Lalu dia akan korosi dan menyebabkan damage yang lebih lanjut ke struktur. Nah, bagaimana kalau di negara-negara yang ada salju dan temperaturnya rendah, dia juga akan diperparah dengan freestyle cycles. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Salah satu cara yang masuk akal adalah bahwa kita menggunakan sebuah layer USB-C yang sangat tipis sekali. Jadi, layer USB-C-nya ini tidak harus tebal, tapi bisa tipis saja. Dan USB-C ini sangat durable, sangat dense. jadi dia akan mencegah infiltrasi dari air dan chloride ini untuk masuk ke bridge. Ini salah satu cara yang saya rasa sangat efektif untuk mengurangi damage yang dari bridge duration. Jadi, kita melakukan eksperimen di sini. Jadi, kita masukkan UHPC ini di atas dari slide ini. Dan kita tes. Jadi, di lab ini kita tes dengan hydro reject. Ada tiga case yang kita tes. Yang pertama adalah slide tanpa UHPC. Yang kedua adalah slide dengan UHPC di bagian atasnya. Ini untuk simulasi dari positive bending moment. Yang ketiga adalah slide dengan UHPC di bawah. Ini untuk simulasi dari negative bending moment. Karena di jembatan akan ada positive dan negative bending moment. Nah, ini adalah foto dari kegagalannya. Kalau tidak ada UHPC sama sekali, Anda bisa lihat bahwa kegagalannya ini sangat parah. Waktu kita tambahkan UHPC di atas, kegagalannya lebih ringan dan yang penting ini adalah tidak ada dilaminasi antara concrete dan UHPC. Jadi, performanya sangat bagus sekali. dan ketika kita tes untuk negative bending moment di sini, kegagalannya juga lebih kecil daripada yang tanpa UHPC. Jadi, saya simpulkan di sini, kalau ada UHPC-nya, maka ada increase di stiffness dan strength sebanyak kurang lebih 28%. Jadi, ini yang kita bicarakan tadi. Bagaimana kita meningkatkan performa sebelum terjadi sesuatu. ini saya enggak mau bicara panjang lebar karena report-nya ini juga sudah keluar. Jadi, kalau mau baca lebih lanjut, silakan ke report di sini. Yang keduanya adalah tentang shape memory alloys sebagai tulangan kolom. Nah, saya ingin bicara agak mundur sedikit. NIS di sini, tahun 2018, dia mengeluarkan suatu publikasi yang disenamakan Research Needs to support immediate occupancy. Nah, dia bilang kalau ada suatu kebutuhan untuk meminimalisasi disruption to community, decrease cost associated with repair and building, and lessen overall economic burdens. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia ada satu cara yang dia ditawarkan, dia adalah developing low damage struktural systems that experience reduced amounts of damage with no permanent system level damage such as permanent drift. Nah, tentu saja tujuannya adalah untuk functional recovery. Jadi, bagaimana caranya kita mendesain suatu struktur yang bisa low damage, yang tidak ada permanent system level damage, tidak ada permanent displacement, tidak ada permanent deformation, tidak ada permanent drift. nah, ini beranjak lagi dari conventional desain philosophy. Kalau dulu filosofinya adalah ductility, ductility, ductility. Dan karena ductility ini, kita ada plastik hinges, kita membolehkan plastik hinges untuk terjadi di kolom. Nah, kalau itu terjadi, maka tentu saja kita bisa mendapatkan risiko disuasement. Dan risiko disuasement yang kita tidak mau. Karena ini identik dengan damage. Jadi, contohnya ini, kalau kita terjadi plastik hinges, bisa terjadi yielding di bris, kita bisa jadi cracking, segala macam. Dan akhirnya ada permanent displacement, permanent deformation yang kita tidak mau. Nah, bagaimana caranya untuk lepas dari itu, ini adalah optimal seismic design di sini. Kita akan melimit dari seismic forces dan provide abihail damping dan have self-centering properties. Jadi, diharapkan bahwa suatu struktur setelah dia terjadi deformasi, dia dapat kembali ke keadaan semula. Dan ketika dia dapat kembali ke keadaan semula ini, dia akan mereduksi damage. Nah, untuk shape memory alloy, dia ada dua property yang sangat unik. Ini adalah metal yang mempunyai dua property unik. Yang pertama adalah shape memory effect. Yang kedua adalah super elastic effect. Jadi, shape memory effect ini bisa kembali ke keadaan semula dengan perubahan temperatur. Jadi, biasanya kalau kita kasih temperatur yang lebih tinggi, dia akan kembali ke keadaan semula dan sebaliknya. Dan yang kedua adalah super elastic effect. Dia adalah untuk dapat recover dari large strain tanpa perubahan temperatur. Yang super elastic effect ini yang sangat menarik untuk structural engineer. Karena kita nggak mau memberikan perubahan temperatur pada suatu bangunan atau suatu jembatan setelah digempelkan. Itu agak sulit jadi. Jadi, kita sangat ingin super elastic effect ini. Nah, ketika kita ada behavior yang seperti demikian ini, maka hysteretic curve-nya ini bisa berupa flagship. Jadi, semacam bendera. Semacam bendera seperti flagship. flagship behavior ini sangat-sangat menarik. Karena dia akan kembali ke 0. Jadi, setelah dia ada inelasticity, waktu dia kembali, dia akan kembali ke 0. Jadi, artinya residual displacement atau residual deformation-nya akan menjadi 0. Nah, tentu saja ini adalah kasus yang sangat ideal. Jadi, paling nggak kita bisa mereduksi dari permanen deformation-nya. Nah, masalahnya, masalahnya saat ini adalah shape memory awal yang banyak digunakan adalah nitinol, yaitu dari nickel dan titanium. Jadi, dari dua material tersebut, kita sudah tahu bahwa harganya akan sangat mahal. Jadi, tidak bisa dipakai untuk structural engineering. Jadi, ada idea ini, kalau kita menggunakan copper base, dia akan menjadi lebih murah, namun yield strength-nya menjadi lebih rendah dan tidak comparable dengan steel. Jadi, cuma sepertiganya. Sekitar sepertiganya. Jadi, kalau kita menggunakan material ini, kita akan menggunakan jumlah yang lebih banyak daripada menggunakan steel river. Jadi, sangat nggak atraktif untuk desainer. Nah, kita sudah coba untuk validasi model yang kita punya dan sangat dekat sekali dengan eksperimen. Dan tujuannya adalah karena kita ingin membuat materi yang baru. Jadi, di Iowa State University ini, untungnya kita ada Ames Lab. Jadi, Ames Lab adalah suatu laboratorium yang membuat material baru. Dan Ames Lab ini, kalau Anda mengikuti sejarah, itu waktu Perang Dunia Kedua, dia yang menciptakan nuklir bom di Amerika. Jadi, fasilitas yang ada di Ames Lab sangat-sangat canggih sekali untuk saat itu dan saat ini selalu diupdate, segala macam dan mereka membuat material baru. Ini kita bekerjasama dengan riset di sana untuk membuat suatu Copper Base SMA yang baru. Copper Base SMA yang baru ini, kita mempunyai yield strength yang lebih tinggi. Tapi, kita tidak bisa menang di segala aspek. Ketika yield strength lebih tinggi, maka kita mendapatkan residual strength yang lebih tinggi juga, sedikit lebih tinggi. yang celakanya lagi, model self-centering yang dipakai dulu, tidak bisa dipakai lagi, karena kita menjadi hysteretic growth-nya ini agak berbeda dari sebelumnya. Jadi, ini kita menciptakan suatu model yang baru dan akhirnya kita bisa membuat model yang bisa kita comparable dengan steel. jadi, di 4 figure ini yang saya mau tekan yang saya lingkar ini. Jadi, ketika kita punya steel riba, kita bisa lihat bahwa residual displacement di sini akan sangat tinggi sekali. Jadi, ini sekitar 31 mm. Ketika kita membuat menggunakan SMA, residual displacement sangat rendah. Ini cuma sekitar sampai 3 mm. tentu saja ketika kita residual displacement rendah, damage-nya juga rendah, dan ketika damage-nya rendah, bisa menggunakan jembatan tersebut langsung setelah terjadi gempa. Jadi, itu yang kita mau. Dan ini adalah ongoing research, jadi saya akhiri sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan ke yang lain. Nah, ini concluding rimas-nya. Harus ada holistic approach untuk mencapai resilience dari komunitas, lalu struktur resilience ini sangat mempengaruhi dari resilience dari komunitas, dan vice versa, dan sebagainya. Lalu ada dua performance objektif yang baru, yaitu reoccupancy dan functional recovery, dan strukturnya harus didesain lebih tinggi daripada minimum requirement didesain code, dan banyak alternatif untuk mencapai. Jadi, saya kembalikan ke moderator, saya rasa saya tepat waktu ya rasanya. Ya, insya Allah tetap waktu Pak Hartan. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Hartan Tawipowo atas paparannya yang sangat menarik dan sangat jelas, terutama banyak memberikan kita filosofi baru dalam desain gedung, utamanya tadi tentang reoccupancy dan recovery base yang berbasis komunitas. Baik, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disimpan dulu, nanti setelah pembicara kedua kita akan memulai sesi pertanyaan. Sekarang saya perkenalkan dulu untuk pembicara berikutnya, yaitu Bapak Dr. Iswan Daru Widyat Moko, beliau merupakan Technical Director Transportation and Infrastructure Material Research ICOM United Kingdom, and Agend Professor in Civil Engineering Department Pertamina University Indonesia, dan academic background beliau, beliau merupakan lulusan PhD di Polymer Modified Asphalt Mixter Sheffield University UK, Master of Science in International Highway Engineering University of Birmingham UK, dan S1 di Civil and Transportation Engineering Institute Teknologi Bandung Indonesia. Kemudian research expertise dan experience beliau, 20 tahun lebih, providing technical support and training and R&D in highway, motorsport, airport pavement, and bridge servicing material, dan beliau juga komite di British Standard Institution, development and updates of British and European Standard on bitumen and asphalt related products. Beliau juga supervisor dan penguji eksternal untuk PSD kandidat di beberapa universitas di Inggris. Baik kepada Bapak Doktor Widyat Moko, kami persilahkan, saya izin stop. terima kasih. Saya coba share screen, mudah-mudahan bisa. Apakah sudah bisa, oh belum ya, apakah sudah bisa dilihat di screen? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Terima kasih atas waktunya. saya akan coba untuk berbagi sedikit tentang managing climate resilience untuk infrastruktur aset dan hubungannya dengan net zero. Terima kasih juga atas perkenalannya tadi. saat ini berdomisili di Inggris sebagai direktur teknik di perusahaan Ecom. Saya tidak akan mengulang lagi tentang saya. Saya hanya ingin memperkenalkan sedikit tentang bidang penelitian saya. Selama 20 tahun terakhir di Inggris saya banyak meneliti di bidang infrastruktur material dan teknologi konstruksi. Jadi mulai dari bahan untuk jalan ataupun jembatan ataupun untuk perkerasan pelabuhan dan perkerasan bandara. Baik itu untuk instalasi-instalasi sipil. Tadi kita membahas masalah sipil. tapi juga untuk instalasi militer karena kebetulan untuk pembebanan di instalasi militer juga berbeda. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit tentang penelitian yang sudah kami mulai beberapa tahun yang lalu. Jadi penelitiannya lebih berkisar di antara penggunaan digital transformation dan sustainability di desain konstruksi dan maintenance untuk aset infrastruktur. dalam hal ini infrastruktur perkerasan baik perkerasan jalan ataupun bandara lebih kurang sama approach-nya. Jadi kita melihat bagaimana cara kita agar dalam pemilihan material cara pemilihannya sustainable tadi sudah disebutkan kita harus menggunakan holistic approach jadi kita integrasikan antara pemilihan material desain agar lebih sustainable dan resilient durable terhadap perubahan pembebanan perubahan cuaca dan sebagainya dan juga dalam proses konstruksinya juga konstruksinya lebih efisien dan sustainable dan juga dalam proses operasi dan pemanfaatan end of life juga bisa meningkatkan sustainability dari desain untuk pemanfaatannya lebih lanjut nanti akan saya coba share sedikit sebagian dari apa yang sudah saya lakukan jadi hari ini saya akan coba mulai dengan mendefinisikan apakah net zero dan climate resilience infrastruktur itu sendiri kemudian sedikit tentang advancement di resilient materials kemudian bagaimana cara kita mempromosikan pemilihan material itu agar kita bisa mencapai target net zero dan mempunyai aset yang resilient terhadap perubahan-perubahan baik cuaca ataupun pembebanan kemudian sharing sedikit tentang apa yang saya lakukan pada saat ini kalau kita mulai dari net zero mungkin bapak ibu-ibu dan saudara sekalian sudah sering mendengar istilah ini pada prinsipnya adalah net zero adalah suatu mekanisme atau cara untuk mencapai suatu keseimbangan antara emisi rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas kita dengan bagaimana caranya emisi tersebut bisa dikurangi atau kalau tidak bisa dikurangi itu bisa kalau bisa bukan hanya dikurangi tapi juga menjadi zero tidak ada emisi lagi jadi prosesnya bisa bertahap kita kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri kalau business as usual kalau kita tidak melakukan sesuatu maka aktivitas kita mungkin akan menimbulkan emisi rumah kaca yang semakin meningkat mungkin tapi dengan misalnya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengurangi efek rumah kaca itu emisi itu bisa dikurangi misalnya dengan merubah cara produksinya baik kalau saya mengajuk kepada material aspal dengan hot mix ataupun cold mix ataupun dengan semen dengan low carbon semen proses recycling atau kita merubah sumber energi untuk pemprosesan material itu sendiri mulai dari fossil fuel dirubah untuk lebih menggunakan energi yang lebih ramah terhadap lingkungan apakah angin dan seterusnya dan penggunaan material yang tahan lama sehingga bisa mengurangi keperluan untuk maintenance sehingga kita bisa mengurangi kebutuhan kita untuk menggunakan mineral dari tambang-tambang jadi kita preservasi terhadap lingkungan dan juga untuk mengemukakan preservatif maintenance penggunaan low carbon dan self-healing material juga bisa dilakukan untuk memitigasi penambahan emisi karbon itu sendiri atau bisa juga dengan menggunakan carbon removal technology yang sudah mulai banyak ditawarkan oleh negara terutama negara maju karena mereka sudah tidak punya hutan maka mereka bisa menanam hutan di tempat lain reforestation kalau bisa di situ bisa kalau tidak di tempat lain bisa atau menggalakkan lagi investasi energi dari sumber-sumber yang renewable sumber-sumber yang tidak tergantung kepada fossil fuel kita mungkin sudah pernah melihat beberapa laporan ini bahwasannya sudah terjadi global warming dan net zero emission ini adalah salah satu cara untuk mencoba untuk mengontrol peningkatan dari global warming itu sendiri karena kita tahu dari efek dari perubahan iklim itu banyak yang sudah terjadi misalnya kami-kami yang tinggal di negara yang empat musim musim dinginnya makin dingin atau di negara yang musimnya cukup tropik atau panas makin panas semakin banyak curah hujan makin banyak banjir angin topan dan seterusnya sehingga infrastruktur kita pun terganggu baik mulai retak-retak mulai hancur lepas dan seterusnya di Inggris sendiri 100 tahun terakhir sudah tercatat kenaikan temperature sudah lebih dari 2 derajat dan ini perlu dimanage agar kenaikan temperature itu tidak menjadi semakin tinggi jadi ada hubungannya antara emisi rumah kaca tadi dengan global warming karena dengan emisi ini nanti bumi kita bisa semakin panas dengan perubahan pemanasan bumi cuaca pun berubah menyebabkan hal-hal ekstrim yang sudah saya sebutkan tadi nah bagaimana di Indonesia kalau mungkin diantara Bapak Ibu sekalian sudah melihat laporan dari Kementerian Keuangan bulan kemarin bulan Desember ada salah satu slide yang saya tampilkan di sini yang menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah suatu negara yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca bisa kita lihat karena negara kita negara kepulauan kalau si level itu naik itu menjadi masalah kemudian greenhouse emission di Indonesia itu tercatat 4,3% per tahun selama 8 tahun terakhir apa artinya artinya ini naik 32% selama 8 tahun dan selama 37 tahun terakhir itu temperature sudah naik 1,1 derajat artinya apa kita tidak bisa lepas dari global warming dan apa yang terjadi pun juga yang terjadi di luar Indonesia pun terjadi di Indonesia kita sudah semakin sering melihat cuaca ekstrim hujan badai bahkan ada puting beliung banjir di mana-mana kalau banjir sudah business as usual mungkin di beberapa daerah di Indonesia ini sesuatu yang perlu kita antisipasi ketika kita melakukan perencanaan desain dan planning untuk aset infrastruktur kita jadi kembali ke pembahasan kita adalah climate resilient infrastruktur itu apa itu adalah infrastruktur yang bisa mengakomodasi mulai dari sisi perencanaannya sisi desainnya sisi build konstruksinya sampai operasinya dimana infrastruktur kita bisa mengantisipasi dan bisa prepare siap untuk menahan dan mengadaptasi perubahan cuaca yang telah terjadi tadi sudah di-share oleh Dr. Harkanto tentang proses-proses tahapan-tahapan untuk menghadapi perubahan cuaca untuk menjadi resilient yang terakhir ada tentang adaptasi saya akan mencoba membahas sedikit saja dari langkah-langkah tersebut yang pertama adalah tentang penggunaan material yang lebih resilient terhadap perubahan cuaca yang pertama bagaimana cara adaptasi untuk klamat pertama holistic approach senada dengan apa yang disampaikan tadi bahwa kita harus dalam melakukan suatu desain perencanaan itu harus sesuatu yang menyeluruh bukan hanya untuk short term gain atau short term benefit tapi juga kita memiliki long term mulai dari material selection regulasinya bagaimana itu harus di pendekatannya secara holistic yang kemudian kita memikirkan pemilihan material-material yang resilient misalnya mudah untuk dihamparkan kalau tadi contoh di jembatan tadi adalah material yang self leveling atau bisa dihamparkan dengan mudah kemudian material yang tahan durable kalau bisa juga self healing karakteristiknya ada kemudian kalau bisa mengurangi ketergantungan terhadap conventional material ketergantungan terhadap mineral kita menggunakan misalnya pengikat dari tanaman ataupun penggunaan kembali material dari aset yang sudah habis masa layannya kemudian melakukan preservasi bahwasannya perawatan awal itu lebih baik biasanya bisa memperpanjang usia aset kita dan juga just in time intervention artinya kalau ada kerusakan segera diperbaiki kemudian dengan menggunakan database yang lengkap kita bisa membuat model sehingga memudahkan kita untuk membuat performance prediction dan sebisanya kita mencoba agar aset kita menjadi aset aset yang smart artinya apa aset tersebut mempunyai database yang lengkap tentang kinerja dia dan kita bisa menggunakannya untuk memperbaiki model-model kita database yang lengkap bisa dibangun dengan menggunakan misalnya pendataan dengan sensor yang ditanam di aset penggunaan aset yang bisa menghasilkan energi dari penggunaan aset itu sendiri saya tidak mungkin bisa membicarakan semuanya saya akan coba mengambil snapshot sebagian dari adaptasi adaptasi ini di 10 menit ke depan salah satu cara adalah bagaimana caranya membuat aset kita lebih durable lebih tahan lama artinya apa bagaimana supaya ketika aset itu dihamparkan pemadatannya itu baik artinya kalau kita bicara masalah bahan aspal misalnya kalau aspal itu tidak terlalu padat biasanya mudah untuk lepas atau kita bisa memodifikasi dengan polimer atau kita bisa menggunakan additive-additif sehingga material kita mempunyai self-healing property yang baik seperti tadi disebutkan material itu bisa kembali ke kondisi asal jika dia mengalami pembebanan tertentu jadi ada elastic recovery yang bagus dan dari proses desainnya proses desainnya itu kita perlu memikirkan desain yang komprehensif artinya bukan sekedar mengandalkan desain-desain empiris tapi mulai memikirkan bagaimana agar desain kita mencakup faktor atau konsiderasi dari performance dari material itu sendiri dan pengujiannya pun dengan pengujian-pengujian yang bersifat simulatif sehingga lebih mendekati mekanisme pembebanan atau kerusakan yang ada di lapangan saya sebutkan tadi tentang modifikasi dengan polimer untuk modifikasi dengan polimer polimer itu adalah semacam aditif untuk memperbaiki kinerja dari bijuman mungkin ilustrasinya seperti ini kalau kita menggunakan polimer polimer itu bisa meningkatkan kondisi kerja material berbasis aspal misalnya dalam hal ini biasanya kalau kondisinya dingin dia akan mudah retak kalau kondisi sekitarnya memanas di suhu panas dia akan meleleh nah kalau polimer itu rentang kerja antara dimana material itu akan retak dan meleleh itu lebih lebar daripada kalau misalnya kita menggunakan material yang konvensional kalau di Indonesia kita pakai penetrasi 60-70 kalau ini dalam contoh ini penetrasi 40-60 lebih kurang tidak jauh lah jadi artinya apa rentang kerjanya bisa lebih tinggi bisa mengakomodasi perubahan cuaca yang lebih baik dari sisi spesifikasi di Indonesia sudah mulai diperkenalkan penggunaan polimer kalau kita lihat tabel yang sebelah kanan ya ada satu kolom di speknya binamarga bagaimana polimer berbasis elastomer itu diperbolehkan jadi ada satu kelas kalau di Eropa ada berbagai kelas ada sekitar 10-11 kelas untuk polimer modified bitumen tapi pada prinsipnya yang saya highlight dengan kotak merah itu yang merah-merah itu sebenarnya tercakup di spesifikasi yang di Indonesia hanya saja di Indonesia lebih wide lebih lebar cakupannya begitu ini modifikasi dengan polimer di sini saya coba untuk memberikan gambaran sebenarnya apa sih keuntungannya atau kerugianya kalau menggunakan polimer yang terlihat di gambar yang hijau itu menunjukkan kelebihan atau perbaikan kinerja material kalau menggunakan polimer artinya di suhu tinggi itu deformasinya itu lebih kecil jadi lebih bagus ketahanan terhadap fatigue lebih baik ketahanan terhadap cuaca dingin lebih baik ketahanan terhadap fretting atau material lepas lebih baik ketahanan terhadap retak juga lebih baik jadi banyak sekali faktor-faktor yang positif ketika kita menggunakan polimer ada yang tidak positif misalnya workability artinya apa kalau kita menggunakan material yang mengandung polimer itu biasanya lebih sulit untuk dicampur dan dihamparkan jadi ada faktor kesulitan di situ tapi sebagaimana yang kita ketahui kalau tidak ada usaha tidak ada yang didapat artinya no pain no gain artinya kalau sesuatu yang sulit biasanya hasilnya lebih baik kalau itu bisa dihamparkan dengan baik nah ini dari Asphalt Institute di tabel ini menunjukkan bahwasannya kalau kita menggunakan polimer biasanya ada kemungkinan untuk meningkatkan masa layan dari aset kita tergantung dari kondisi perkerasan yang sudah ada jadi misalnya water table-nya seperti apa traffic level-nya seperti apa climate-nya seperti apa perbaikan kinerja dari perkerasan kita bisa sampai 10 tahun lebih lama umurnya jadi bervariasi tergantung kondisi aset yang sudah ada saya akan berikan beberapa contoh dari projek-projek dan penelitian yang sudah saya lakukan ini salah satu projek yang saya lakukan di akhir 90-an jadi ceritanya begini di Hong Kong International Airport akhir tahun 90-an itu masih baru itu sekitar separoh dari bandara itu adalah reclaim reclaim land jadi bahan urukan yang terjadi adalah banyak baru 3 tahun 4 tahun setelah dibuka sudah mulai banyak keretakan-keretakan dan material lepas pada waktu itu kami dikontak oleh otoritas di sana untuk melihat kenapa apa yang bisa diperbaiki artinya kami melakukan penelitian dan solusinya yang kami berikan adalah dengan menggunakan polimer modifikasi ada tiga jenis polimer yang kami lihat polimer ABC dan yang kami sarankan menggunakan polimer C jadi waktu itu kita kita lakukan next design proses validasi di laboratorium kemudian validasi di lapangan di Hong Kong di taxiway area kemudian setelah itu kami buatkan spesifikasinya dan pekerjaan dilakukan di awal 2000-an tahun 2006-2008 pekerjaan itu selesai seluruh landas pacu ada dua landas pacu itu diperbaiki dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kerusakan yang berarti artinya setelah 15 tahun kinerjanya sangat bagus kenapa polimer yang kita pilih adalah polimer yang berbasis elastomer sehingga dia lebih fleksibel dia bisa mengakomodasi pergerakan perkerasan yang pada waktu itu ketika awal-awal pembukaan airport karena masih baru dan banyak tanah timbunan itu masih ada settlement-settlement masih ada pergerakan-pergerakan jadi ini bagaimana cara untuk menggunakan polimer untuk bisa memperbaiki kinerja perkerasan yang sudah ada detailnya bisa dilihat di paper yang ada di sini kemudian hal yang lain adalah untuk aplikasi tempat-tempat di mana pembeban yang jauh lebih tinggi kita bisa mempertimbangkan jenis polimer yang lain kalau tadi elastomer ini kita bisa memiliki jenis polimer yang lebih bersifat termoset termosetting epoxy asfalt epoxy asfalt itu sudah dipakai di beberapa tempat tidak terlalu banyak dipakai di berbagai tempat karena masalah biaya tapi dari sisi kinerja ini bisa meningkatkan kinerja dari material itu bisa sampai lebih dari 10 kali artinya apa yang kita lihat di bagian sebelah kiri strengthnya meningkat ketahanan terhadap tracking bisa meningkat terhadap air meningkat dan terhadap deformasi juga meningkat dan ketika dipakai di beberapa proyek di England record yang tertinggi yang sudah tercarat adalah sudah lebih dari 20 tahun tanpa ada kerusakan jadi dengan pemilihan jenis polimer yang tepat tergantung dari level pembebanan dan kondisi setempat kita bisa meningkatkan resilien dari pavement kita dari perkerasan kita terhadap perubahan pembebanan dan perubahan cuaca untuk aplikasi yang lain misalnya untuk jembatan gantung sebagaimana kita tahu jembatan gantung itu sangat fleksibel artinya pergerakannya itu cukup tinggi kalau baik karena pembebanan karena angin dan seterusnya sehingga membutuhkan perkerasan yang cukup fleksibel juga kalau tadi disampaikan penggunaan apa thin layer concrete high performance Portland cement kalau kalau apa kalau disini saya akan menyampaikan penggunaan mastic asphalt ini adalah salah satu proyek yang kami lakukan di sekitar 2000-an lah 2000 sekian untuk jembatan di di Cina jadi jembatan itu sekitar 3 km untuk bentang di tengahnya sekitar 1,4 km jadi cukup cukup panjang dan kondisi apa kondisi cuacanya pun cukup ekstrim artinya cuacanya itu kalau musim panas bisa 40 derajat atau lebih kalau musim dingin bisa sampai minus 20 derajat artinya apa material yang dipakai untuk apa menjadi surfacing daripada jembatan itu ini steel steel deck jadi steel deck itu akan memuai dan menyusut dan movementnya juga cukup tinggi kalau ada pembebanan itu harus bisa mengakomodasi semua itu jadi mulai dari pembebanannya pergerakan dari jembatan sampai ke kecuaca karena itu dipilih penggunaannya dengan menggunakan mastik asfalt dan mastik asfalt di sini adalah mastik asfalt yang menggunakan asfalt natural trinidad lake asfalt dan untuk meningkatkan kinerjanya terhadap pembebanan yang berlebih kami modifikasi dengan berbagai jenis polimer jadi kami mencoba berbagai jenis kombinasi untuk polimer yang pada akhirnya kami bisa memutuskan menggunakan opsi tiga jenis polimer salah satunya atau salah satunya dengan highly modified elastomer SPS dan dua diantaranya dengan menggunakan recycled polimer dan ini ternyata dari hasil pengujian ini bisa meningkatkan kinerja dua sampai empat kali dan jenis material seperti ini mastik asfalt ini adalah self-leveling material artinya apa material itu tinggal ditumpahkan saja di lapangan dan diratakan jadi tidak perlu ada keperluan untuk memadatkan material dan material ini tidak berpori artinya hampir 0% airfoids untuk jenis material yang lain untuk jembatan adalah jenis material polimer modified asfalt dan epoxy asfalt epoxy asfalt juga bisa dipakai ini salah satu jembatan di Inggris Selatan waktu itu ada dilaporkan banyak kerusakan-kerusakan di permukaan jembatan ini juga jembatan gantung meskipun tidak sepanjang yang di Cina tadi sekitar 10 tahun yang lalu kami melakukan investigasi dan memberikan solusi berdasarkan pembebanan yang ada pembebanan yang akan datang dan berdasarkan opsi-opsi material yang tersedia akhirnya ada tiga opsi pertama adalah menggunakan material yang sama existing mastic asfalt artinya mastic asfalt tanpa modifikasi dengan menggunakan polimer modified mastic dengan menggunakan epoxy asfalt kemudian dilakukan modeling dengan element modeling dan seterusnya kesimpulannya adalah untuk agar jembatan itu bisa bertahan 20 tahun dari sisi perkerasan permukaan jembatan itu kita bicara masalah bukan jembatannya tapi perkerasan di jembatan itu kita harus mempertimbangkan polimer modified mastic ataupun epoxy asfalt dan diputuskan dengan pertimbangan biaya akhirnya polimer modified mastic dihamparkan sekitar 10 tahun yang lalu waktu itu sebagai trial section jadi untuk percobaan saja hanya sekitar 300 meter dan ternyata kinerja setelah 10 tahun sangat bagus tidak ada kerusakan dan tahun kemarin jembatan ini di resurface permukaannya semua diganti dan dihamparkan material yang sama dengan material yang kita coba 10 tahun yang lalu dan diharapkan nanti material ini juga bisa bertahan sampai 20 tahun untuk detailnya bisa dilihat di 2 paper yang ada di sini kita bicara masalah durability yang berikutnya adalah untuk mengurangi emisi karbon kita akan bicara masalah emisi bagaimana cara mengurangi emisi sudah mulai banyak dari sisi material kita menggunakan material yang sifatnya diproduksi dan dihamparkan dengan suhu yang jauh lebih rendah disini kalau biasa kita menggunakan hot mix hot mix asfalt disini sudah mulai banyak digunakan material yang namanya warm mix asfalt atau half warm asfalt disini material tersebut bisa diproduksi dan dihamparkan dengan suhu yang jauh-jauh lebih rendah artinya dengan suhu yang 50 derajat lebih rendah dari suhu yang biasanya dipakai untuk hot mix kita mengurangi kebutuhan antara kebutuhan akan energi kita mengurangi kebutuhan akan fosil fuel untuk misalnya penghamparan untuk pemanasan dan seterusnya dan emisinya berkurang dan juga dari sisi keamanan bagi pekerja juga lebih baik karena pekerja tidak harus bekerja dengan material yang bersungguh sangat tinggi dari sisi emisi karbon itu juga sangat menguntungkan ini sedikit ilustrasi saja bagaimana kalau kita membandingkan antara hot mix asfalt paling kiri dengan kondisi yang sama kalau hot mix asfalt itu diganti dengan warm mix asfalt di tengah atau kalau ada kalau kita pakai material yang lebih bagus kualitasnya dengan durabilitas yang lebih baik tapi masih antara hot mix dan warm mix atau semua warm mix tapi dengan material dengan kinerja yang jauh lebih baik ini bisa kita lihat kita bisa mengurangi efek rumah kaca secara secara lebih baik kalau kita menggunakan warm mix asfalt dan ketika kita menggunakan material dengan kualitas yang lebih baik disini kita lihat warm mix DJ itu standar asfalt concrete tapi dengan warm mix atau warm mix EM itu asfalt concrete dengan kinerja yang jauh lebih baik dari asfalt concrete biasa dengan teknologi warm mix jadi pemilihan material bisa membantu kita untuk mengurangi emisi dan membantu nanti secara keseluruhan untuk mencapai target-target pengurangan karbon atau net zero bagaimana dengan Indonesia Indonesia sudah mulai memperkenalkan warm mix asfalt juga kalau kita melihat spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 ini disebutkan bahwa warm mix asfalt concrete itu diperbolehkan dengan catatan hanya menggunakan material berbasis zeolit ataupun berbasis parafin wax tapi sudah mulai sudah mulai diperbolehkan jadi Indonesia sudah mulai mempertimbangkan penggunaan warm mix asfalt juga kemudian bagaimana penelitian yang ada saat ini tentang bagaimana cara kita mempromosikan material-material yang bisa membantu kita untuk merealisasikan net zero dan juga tetap bisa memberikan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan lingkungan cuaca sebagaimana kita ketahui semakin banyak konstruksi semakin banyak emisi yang ada itu sudah sudah maklum kita sudah banyak kita ketahui dan dengan kondisi ekonomi dunia yang semakin membaik akan semakin banyak lagi konstruksi yang dilakukan di Indonesia pun semakin banyak sekali projek-projek infrastruktur saya tidak tahu berapa banyak emisinya tapi yang jelas emisinya pasti akan semakin meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya ketika projek konstruksi itu lebih sedikit nah karena itu kita perlu memikirkan bagaimana cara mengurangi emisi-emisi itu sebagaimana yang sudah saya coba sampaikan di slide-slide sebelumnya salah satunya adalah dengan pemilihan material dan desain karena dengan pemilihan material dan desain yang tepat kita bisa sebenarnya mengurangi efek rumah kaca itu sampai 85% bahkan juga kita bisa mengurangi biaya pekerjaan sampai 60% dan ini yang sudah dilaporkan di beberapa publikasi begitu sementara dari pihak pemerintah di seluruh dunia sebenarnya kalau di sini saya hanya mengutip statement dari Perdana Menteri Inggris di seluruh dunia sebenarnya mereka sudah berkomitmen untuk mengurangi carbon emission 2050 net zero untuk di banyak negara maju di Indonesia 2060 di negara lain mereka punya target sendiri nah apa yang perlu kita pikirkan agar kita bisa bisa melakukan desain yang lebih sustainable atau lebih ramah lingkungan pertama kita pikirkan bagaimana caranya mengurangi atau menghindari penggunaan material dari mineral primer gitu ya dari tambang atau kalaupun harus mengambil material dari tambang bisa gak kita menggunakan pertambangan yang paling dekat dengan proyek bagaimana kita bisa mencoba memikirkan penggunaan energi yang lebih rendah ketika memproses material tersebut apakah kita pada saat pelaksanaan proyek tersebut kita bisa mengurangi material-material yang tidak terpakai jadi zero waste dalam proses desain dan konstruksinya kemudian memikirkan bagaimana cara kita mempromosikan penggunaan material berbahan limbah salah satunya yang saya coba saya lakukan saat ini mencoba mengkomunikasikan dengan Anda semua saya mencoba mengklasifikasikan material berbahan limbah berdasarkan penggunaannya di campuran baik untuk campuran asfal atau beton lebih kurangnya sama kebetulan saat ini dalam campuran asfal jadi kita bisa menggunakan material berbahan limbah untuk memodifikasi bahan pengikatnya bisa untuk gunakan sebagai bagian dari campuran itu sendiri sebagai mixture aditif sebagai pengganti batuan pengganti aditif ataupun kita bisa membuat batuan artifisial sebagai bahan pengikat misalnya kalau kita ada karet ban bekas atau plastik bekas atau minyak bekas kita bisa memodifikasi agar bisa menggunakannya sebagai binder modifier atau limbah dari power station pabrik pembangkit listrik batu bara misalnya itu bisa kita pakai sebagai aditif atau domestic waste pembakaran sampah domestik insinerated bottom ash material itu juga bisa dipertimbangkan untuk agregat replacement kita bisa menggunakan agregat dari aset yang sudah habis masa layannya bekas-bekas bangunan dan sebagainya untuk artificial aggregate nanti bisa ditanyakan ke Bu Yanni beliau banyak riset tentang geopolimer aggregate penggunaan artificial aggregate atau kita bisa menggunakan juga aggregate dari industri yang lain misalnya industri aluminium atau industri baja saya ada beberapa paper tentang ini yang bisa diunduh dan juga beberapa bulan yang lalu saya melakukan workshop yang cukup komprehensif yang bisa diakses dari link youtube di sana jadi saya tidak akan mengulang lagi di sini yang ingin saya coba highlight adalah tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan material berbahan limbah ketika kita menggunakan material berbahan limbah yang pertama kali yang dipertimbangkan adalah risiko ketika ada risiko siapa sih yang harus bertanggung jawab apakah desainer apa yang memakai bahan tersebut kemudian dari sisi prosesnya seperti apa nah untuk inovatif material ini banyak sekali yang perlu kita lakukan untuk membangun track record untuk bisa membuktikan bahwa material itu kinerjanya sama dengan material yang tidak berbahan limbah jadi durability-nya tetap baik kemudian perlu mengidentifikasi limitasi dan keuntungannya dan tak kalah pentingnya kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan artinya carbon fruit pin-nya seperti apa processing cost-nya status dari material itu apakah material itu sudah dinyatakan sebagai status limbah atau bukan permitting-nya jadi perizinannya bagaimana dan supply dari limbah itu apakah konsisten atau tidak konsisten karena itu mempengaruhi nanti proses desain penjagaan kualitas dari material berbahan limbah itu sendiri nah untuk membantu ini ada beberapa referensi dan juga ada buku manual yang kami selesaikan dua tahun yang lalu di akhir tahun 2020 yang bisa diunduh dari website ini di manual ini ini dicoba dipaparkan tentang asesmen material berbahan limbah yang mana buku ini nanti bisa dipakai oleh inovator ataupun pengguna ataupun klien highlight-nya seperti ini material pertama kali material akan di ases apakah material itu dinyatakan sebagai limbah jadi nanti dicek berdasarkan regulasi yang ada kalau berdasarkan regulasi itu ada limbah maka kita kita akan treat dia sebagai limbah dan kita akan melakukan asesmen baik masalah safety masalah processing masalah technical matters setelah itu kita mengakses apakah material berbahan limbah itu cocok untuk dipakai untuk bahan perkerasan kita lihat market assessment-nya seperti apa technical requirement-nya seperti apa setelah kita putuskan oke itu cocok baru kita pikirkan bagaimana menginkorporate material berbahan limbah itu dalam desain kita dan biasanya kita mengadopsi yang namanya teknologi readiness level nah disini teknologi readiness level saya tidak akan mengulang yang ingin tahu lebih lanjut bisa lihat di youtube ini ada beberapa tingkatan-tingkatan mulai tingkatan proof of concept jadi membuktikan konsep kita validasi di laboratorium lapangan sampai adopsi untuk full scale adaptation untuk market kemudian yang terakhir adalah apa yang kita lakukan saat ini ini yang coba saya kembangkan pada saat ini adalah konsep untuk melakukan suatu desain yang holistik artinya dari pemilihan material kita sudah mulai memikirkan masalah resources masalah preservasi untuk natural resources masalah penggunaan self-healing material desain yang terintegrasi holistic desain kemudian konstruksinya pun juga dengan konstruksi yang smart kemudian operasinya juga operasi yang smart dan penggunaannya juga dimanfaatkan agar material itu bisa dipakai kembali untuk desain selanjutnya jadi prosesnya bisa circular dengan menggunakan big data internet of things dan teknologi yang terkini kita bisa mengoptimasi proses ini sehingga material yang kita hasilkan baik itu material berbahan limbah atau tidak berbahan limbah tetap mempunyai kinerja dan resilient terhadap climate yang sama untuk detailnya bisa dilihat di referensi ini untuk smart construction saya tidak akan mengulang saya pernah menyampaikannya di salah satu IMPAT seminar nanti bisa dilihat di websitenya IMPAT atau untuk versi yang lebih lama itu bisa dilihat di beberapa link youtube ini saya tidak akan mengulanginya lagi ini tentang smart construction dimana data-data yang dihasilkan pada saat pemrosesan pembuatan material untuk konstruksi sampai penghamparan sampai instalasi sampai institut testing semua terekam secara real time datanya itu langsung terintegrasi di central data processing sehingga para mandor atau supervisor bisa memonitor secara real time perjalanan material itu dari produksi sampai selesai dihamparkan dan mereka bisa melihat apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak dan juga ketika dihamparkan di lapangan itu semua tercatat lokasinya jadi untuk material yang dibuat di jam 8 pagi dengan pipas ini dibawa oleh truk dengan nomor sekian semua tercatat semua dihamparkan di lokasi ini semua tercatat semua sehingga kalau 10 tahun ke depan ada perusahaan kita bisa melihat pada saat konstruksi apa sih kondisi yang terjadi nah yang ini slide terakhir yang saya lakukan saat ini adalah awal tahun kemarin kita melakukan riset kolaborasi yang didanai oleh agen pemerintah di sini dengan industri mineral product association dan europijum ini adalah industri yang mensuplai agregat dan aspal atau untuk projek-projek di UK jadi kita mencoba untuk mengeksplor bagaimana cara kita mengukur jadi to measure sustainability dan benefitnya di mana pada saat ini ada banyak cara 10 tahun terakhir ada European Standard yang baru EN 15804 tentang environmental product declaration di mana satu produk itu perlu dilaporkan karbon dan semua hal yang hubungannya dengan life cycle by polusi udara tanah itu mulai dari production stage construction stage penghamparan sampai end of life jadi prosesnya panjang dan banyak pendekatan-pendekatan yang dipakai di Inggris dia pakai dua cara ada aspek ada hak kalau di Perancis di negara lain juga punya cara lain yang coba kami lakukan selama setahun terakhir itu adalah mencoba mengambil yang terbaik di antara apa langkah-langkah yang sudah dipakai dan kemudian membentuk atau create atau develop generic approach untuk UK untuk payment sustainability dan measurement nah ini work in progress nanti hasilnya adalah suatu desain yang pendekatannya holistic dan built-in sustainability sejak awal jadi sejak planning sejak production stage sampai construction dan sampai akhir hayatnya mungkin itu yang bisa saya bagikan pada hari ini terima kasih atas kesabarannya mohon maaf ini satu setengah menit lebih lambat dari yang lebih lama dari waktu yang dialokasikan mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pertanyaan nanti insya Allah kita bisa diskusikan terima kasih baik terima kasih banyak Bapak Dr. Iswan Darum Tiat Moko atas paparannya yang sangat lengkap dan sangat menarik tentang pentingnya low carbon dan resilian material terutama dalam infrastruktur jalan asfal dan penggunaan polimer yang dapat meningkatkan kinerja asfal juga pentingnya untuk menggunakan material berbahan limbah dengan tetap melihat kekurangan dan kerugianya baik untuk sesi selanjutnya tanya kita masuk ke sesi tanya-jawab sebenarnya di youtube sudah banyak beberapa pertanyaan tapi mungkin saya persilahkan dahulu untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung di room zoom ini silahkan untuk raise hand baik ada Ibu Januarti saya persilahkan apakah suara saya sudah terdengar bisa jelas ya soalnya tidak pakai headset tidak apa-apa Pak saya mau ini sudah nulis di kolom chat saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daru tadi mengenai CO light yang bisa dimanfaatkan ke dalam campuran asfal karena memang sebelumnya ada penelitian kami dengan Ibu Ria kebetulan yang berkaitan dengan reclaim asfal pavement yang memang diuji juga oleh Pak Daru kalau tidak salah saya lupa bukan yang lain lagi setelahnya sering banget saya ketemu sama Pak Daru jadi lupa jadi itu dibuat dari bahan dari geopoliner fly ash yang dialkalikan direaktifkan dengan alkali terus kemudian dicampurkan sebagai bagian dari filler asfal atau bahan agregat buatan akan tapi saya juga melihat memang zeolite sintetik ini juga bisa dibuat dari bahan geopolimer juga dan kebetulan tahun lalu kalau tidak salah itu kami memiming anak SMA Pak Daru jadi anak SMA kelas 2 datang ke lepeton terus bilang Tante tolong dibantu untuk bikin ini apa namanya bikin penyaring racun pada air air minum gitu ya maksudnya air sungai yang banyak dibahnya dan kebetulan bisa menghasilkan zeolite sintetik ini Pak Daru dari bahan lusi lumpur Sidoarjo dan yang dicampur dengan pelai es saya kira ini kan mungkin limbah yang bisa jadi semacam topik sirkular ekonomi yang bagus sekali yang bisa kita manfaatkan meningkatkan nilai ekonomis dari bahan limbah ini yang bisa diaplikasikan untuk bahan asfal saya kira mungkin ini bisa jadi ini ya bisa jadi satu bentuk kolaborasi tapi saya ingin dengar dulu pendapat dari Pak Daru zeolite yang dimaksudkan dari presentasi tadi apakah mungkin kita pakai dari bahan limbah sehingga bukan zeolite alam tentu saja Indonesia memang banyak sih zeolite alamnya dari berbagai macam spesies begitu ya tapi yang saya maksudkan disini adalah zeolite sintetik terima kasih baik terima kasih Bu Yanni langsung saja untuk Bapak Iswan Daru untuk menjawab dan mungkin kalau ada pertanyaan untuk Bapak Pak Hartanto juga mungkin Bapak Ibu bisa siap-siap present baik silahkan Pak Iswan Daru untuk menjawab dahulu pertanyaan Bu Yanni iya terima kasih Pak terima kasih Bu Yanni pertanyaan yang sangat bagus pada prinsipnya yang perlu kita pertimbangkan adalah ketika bahan tadi zeolite sintetis itu dicampurkan untuk campuran asfal kinerja apa yang yang bisa ditawarkan oleh material itu jadi perlu kita yang pertama adalah ketika kita buat bahan sintetis terutama bahan per bahan limbah yang kita perlu cek adalah konsistensi dari proses pembuatan itu sendiri artinya jangan sampai untuk batch satu, batch dua, batch tiga nanti beda-beda konsistensinya itu juga menyusahkan untuk desain nanti begitu itu sudah lewat kita bisa lihat karakteristik utamanya apa kalau untuk sebagai material untuk membuat asfal hangat sebagaimana yang disebutkan tadi untuk penggunaan zeolite salah satunya untuk membuat asfal hangat itu itu perlu suatu karakteristik dimana material itu ketika dicampur dengan material asfal itu dia bisa berfungsi sebagai lubrikan ketika dia dia apa dia proses pencampuran dan pemadatan sehingga suhu yang diperlukan tidak perlu tinggi kalau karakteristik seperti itu itu bisa ditawarkan oleh zeolite yang yang dibuat tadi artinya apa tahapan kedua boleh dianggap lolos lah artinya bisa diproduksi tahapan ketiga tentu saja kita perlu mengevaluasi kinerja dari campuran itu sendiri apakah kinerjanya bisa paling tidak setara dengan campuran-campuran biasa jadi pada prinsipnya it's open artinya open to any possibilities bisa bisa dieksplore kemungkinannya yang penting adalah kita mesti tahu dulu karakteristik dari zeolite yang dibuat tadi seperti apa nah itu kita bisa bandingkan nanti dengan karakteristik zeolite-zeolite yang terbukti bisa dipakai di pembuatan untuk agregat untuk pembuatan war mix asfal karena kalau tidak ada karakteristik itu mungkin akhirnya larinya ke zeolite ini sebagai filler artinya bukan filler aktif tapi filler yang pasif sebagai pengisi saja begitu jadi itu yang perlu dieksplore kalau mau kolaborasi atau kerja bareng monggo dengan terbuka saya kira itu bisa jadi ini ya Pak tujuan dari I4 ini bisa tercapai ada kolaborasi antara institusi terima kasih sekali Pak Daru atas penjelasannya terima kasih juga Pak moderator saya kembalikan baik terima kasih Bu Yani dan Pak Isvan Daru kemudian mungkin saya bacakan pertanyaan dari link Youtube untuk Bapak Hartanto bentar saya akan rangkum beberapa pertanyaan yang mungkin kira-kira sama baik ini untuk Bapak Dr. Hartanto pertanyaan pertama apakah konsep struktur resilience yang beyond design tadi sudah wajib dilakukan di negara negara maju utamanya apakah wajib atau baru sekedar demonstrasi awal kemudian mungkin ini bisa sekaligus apakah ada standar tentang tadi terkait funksionaliti kapan harus segera direcover terkait waktu dan level funksionalnya apakah ada standar terkait parameter baik Bapak Dr. Hartanto mungkin bisa langsung saja saya jawab satu-satu dulu yang pertama itu yang pertanyaan pertama tadi kan apakah sudah wajib dilakukan untuk saat ini karena masih hangat topiknya masih hangat jadi masih berupa saran dan anjuran dan konsep jadi masih belum ada kode yang memasukkan secara detail bagaimana mendesain untuk resilience tapi sudah ada wacana di Amerika sini dan kalau sudah ada di Amerika sini biasanya sudah diadoptasi di Indonesia beberapa tahun kemudian bahwa untuk International Code Council yang membuat peraturan di sini untuk tahun 2030 kalau nggak salah 2030 atau 2032 jadi sekitar 10 tahun dari sekarang dia akan memasukkan konsep resilience di dalam building code jadi ada waktu sedikit lah untuk masuk ke dalam building code jadi pertanyaannya apakah ada aturan bagaimana waktunya nah itu itu yang agak susah jadi karena setiap komunitas itu mempunyai karakteristik yang tersendiri jadi misalkan saja kalau kita ambil contoh kota Surabaya dengan dengan kabupaten Sidoarjo meskipun mereka sangat berdekatan tapi mungkin kapasitas dari rumah sakit di Surabaya mungkin per kapital lebih kecil daripada kapasitas rumah sakit di Sidoarjo per kapital jadi seberapa cepat rumah sakit di Surabaya harus recover mungkin lebih cepat daripada rumah sakit di Sidoarjo jadi ada banyak stakeholder yang harus dilibatkan untuk masalah tersebut jadi gak ada satu aturan resmi yang kalau suatu bangun tersebut harus beberapa hari jadi harus dirundingkan dengan stakeholder apa yang masuk akal untuk tapi ada semacam playbook jadi kalau di NIS di sini ada yang namanya NIS playbook jadi bisa dijadikan sebagai acuan tapi bukan sebagai normal baik terima kasih Pak Harkanto mungkin pertanyaan berikutnya menyambung dari pertanyaan saya sendiri dari slide Pak Harkanto disebutkan beberapa tahapan untuk mencapai desain yang resilient salah satu step yang pertama adalah mengenali resiko atau vulnerability-nya mungkin kalau saya bisa nyebutnya tentang vulnerability suatu komunitas nah yang mungkin yang bisa kita lakukan kita membuat vulnerability suatu kota atau komunitas kita kan butuh vulnerability tiap populasi gedung yang sudah ada datanya dari pusover atau anal time story analisis nah kebanyakan data-data tersebut kita dapatkan dari data sekunder dari jurnal atau data luar negeri karena tidak banyak mungkin di Indonesia yang fokus tentang itu ketika mungkin suatu saat saya ingin studi tentang vulnerability di kota serabaya misalnya tentang gedung beton pertulang kira-kira apakah masih relevan kalau kita berbasis data dari data-data vulnerability dari Amerika misalnya atau negara lain atau adakah negara yang kira-kira seragam dengan di Indonesia mungkin itu yang mirip ini pertanyaannya gampang-gampang susah ini kalau kita bicara vulnerability kan kita bisa agak sulit memang karena untuk kita nanti jalannya ke fragility curve jadi untuk membentuk suatu fragility curve itu untuk data yang sekunder kita harus tahu secara pasti bahwa karakteristisnya itu paling enggak sama untuk bisa memakai model tersebut jadi memang agak sulit untuk dilakukan seperti itu dan kalau di sini di Amerika di sini ada beberapa researcher yang mereka sudah mengadakan penelitian dalam tingkatan kota jadi sebagai satu contoh di Los Angeles di peer database mereka sudah ada penelitian untuk kota Los Angeles tapi itu juga penuh dengan kontroversi jadi agak sulit memang karena dari satu bangunan yang punya private dan punya public kalau punya public kita bisa punya pemerintah misalkan kita bisa akses datanya segala macam tapi untuk bangunan yang private kan belum untuk owner-nya akan memberikan data segala macam jadi banyak asumsi dan banyak pemodelan yang dibutuhkan tapi sudah ada cara seperti itu dan ada juga cara yang memakai asumsi-asumsi generalisasi yang bisa dipakai itu memodelkan secara hasus kalau disini ada yang namanya hasus jadi kalau ada suatu tempat kita bisa memodelkan secara kasar apa yang akan terjadi di suatu komunitas jadi memang agak sulit jadi jawabannya gampang-gampang susah betul baik terima kasih Pak Ertanto atas jawabannya kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini mungkin untuk Bapak Dr. Iswandaru dari pertanyaan dari Bapak James Mikkel apakah bisa dipaparkan sekilas tentang durability dari material limbah untuk asfal tentang durability terhadap terhadap cuaca ataupun air laut bisa untuk Bapak Dr. Iswandaru persilahkan terima 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 kasih masalah durability itu topik area yang sangat luas karena kita nanti perlu melihat faktor apa yang perlu kita gunakan sebagai acuan artinya apa kalau kita bicara masalah perkerasan kita bicara masalah perkerasan untuk jalan utama itu beda dengan kalau kita bicara masalah perkerasan untuk jalan perumahan dari sisi durabilitas itu beda artinya ada tingkat level of performance tingkat kinerja yang berbeda-beda untuk material berbahan limbah itu akhirnya apa kinerjanya itu sangat berbeda sangat luas tergantung dari pertama limbah apa dulu kedua dipakai di dimana sama dengan tadi ketika pemilihan polimer polimer itu boleh dikatakan adalah kalau kita pakai polimer polimer itu boleh dikatakan premium product kalau limbah itu bukan premium product misalnya terus dari itu kita bicara soal premium product saja dari sisi kinerja perkerasan itu kinerjanya bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi perkerasan yang ada kalau water table nya tinggi maka penambahan umur hanya mungkin 2 tahun kalau water table nya rendah dan lalu lintas nya rendah penambahan umur bisa 10 tahun 15 tahun jadi itu sangat bervariatif tergantung konteksnya apalagi kita bicara soal limbah bicara soal limbah yang pertama kita lakukan adalah ketika kita menggunakan limbah itu bisa enggak kita memproses limbah itu agar limbah itu mempunyai properti dan kinerja yang konsisten itu aja dulu kalau itu kita bisa identifikasikan baru setelah dicampur bagaimana kinerjanya nah step dari yang pertama dan yang kedua tadi itu cukup tinggi biasanya untuk pekerjaannya itu cukup banyak untuk membuktikan bahwa limbah itu bisa dipakai di pekerjaan makanya prosesnya panjang kalau kita lihat dari manual chart yang saya sebutkan tadi proses untuk mulai aja sudah cukup panjang begitu dari screening limbah itu sudah lolos untuk masuk ke mix design kita biasanya gunakan tingkat kesiapan dari teknologi itu sendiri TKT atau kalau disini technology radius level itu ada sembilan level kalau di Inggris yang pengalaman saya untuk bikin material baru sampai itu bisa diterima di national specification itu butuh waktu paling enggak 6-7 tahun jadi prosesnya panjang itu bisa dilakukan kinerjanya kalau kita mau bikin kinerjanya bagus kita harus sabar dan kita harus diligent kita harus betul-betul menelitinya secara detail sehingga kita bisa menjaga kualitas material berbahan limbah jadi kinerja nanti tergantung dari kualitas material berbahan limbah itu sendiri jadi mohon maaf tidak ada jawaban satu karena bicara soal limbah itu sangat kompleks jadi kalau kita mau membahas masalah limbah mungkin kita perlu membahas limbah yang mana dulu bagaimana prosesnya baru nanti jawabannya bisa lebih mengerucut mungkin itu baik terima kasih Pak Iswandarud mungkin ada pertanyaan susulan dari Saudara Ishak Siregar dalam perkerasan jalan apakah ada alternatif pergantian material untuk agregat kasar karena material ini paling besar dipergunakan di perkerasan terutama di Indonesia silahkan Pak Iswandarud ya tergantung desain kita ya artinya kalau di Indonesia mungkin asum saya pertanyaan ini mengacu kepada untuk agregat kasar di campuran asfal beton atau asfal kongrit pergantian material seperti batu kasar bisa atau enggak bisa jawabannya tentu saja bisa cuman masalahnya bisanya itu seperti apa artinya mungkin pertanyaan ini mungkin mengacu kepada bisa enggak mengganti batu kasar dari sumber alam apakah dari mineral atau dari batu kali yang dipecah itu bisa enggak diganti itu bisa kita ganti dengan batu yang kualitasnya lebih rendah tapi kita harus melakukan sesuatu untuk batuan yang kualitasnya lebih rendah misalnya kita improve propertinya apakah dengan pemrosesan lebih lanjut atau kita membuat batuan artifisial yang saya sebutkan tadi misalnya dari limbah baja kita bisa membuat blast furnace slug agregat sudah banyak dipakai dan material itu mempunyai kekerasan dan ketahanan yang cukup bagus atau art furnace slug itu kekesatannya jauh lebih bagus lagi lebih keras lagi jadi ada banyak bahan alternatif masalahnya kita perlu investasi dalam artinya untuk memproses material tersebut untuk membuktikan bahwa material tersebut mempunyai kinerja yang atau properti paling enggak properti yang setara dengan batuan alam yang diperbolehkan untuk spesifikasi projek tertentu karena untuk projek kan spesifikasinya beda-beda artinya untuk lalu lintas tinggi itu perlu batuan yang tertentu untuk lalu lintas rendah perlu tertentu atau untuk bandara itu speknya jauh lebih tinggi lagi baik terima kasih Bapak Dr. Iswandaru atas tanggapannya kemudian mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Hartanto mengenai tentang penggunaan shape memory alloy tadi untuk alternatif tulangan kolom apakah SMA tersebut atau shape memory alloy tersebut dapat dikatakan sebagai pengganti elastormeric biringnya yang biasa dipakai jintat silahkan Pak Hartanto ini ini pertanyaan dari Youtube saya masih memproses pertanyaannya bagaimana performa Iswandaru SMA dibandingkan dengan elastormeric agak beda ini pertanyaannya ya apakah bisa dikatakan sebagai penggantinya elastormeric atau harus dikombinasikan saya nangkepnya dua pertanyaan jadi pertanyaan yang ditanyakan di Youtube memang ada elastormeric biringnya menggunakan SMA di dalamnya tapi menurut saya itu adalah sebuah overkill jadi kalau saya gak mau melakukan sesuatu hanya untuk melakukan sesuatu saya gak mau melakukan sesuatu itu hanya untuk melakukan sesuatu jadi kalau saya punya uang banyak bisa membeli emas untuk mengecat rumah saya saya gak akan mengecat rumah saya dengan emas karena itu juga gak akan membuat rumah saya menjadi lebih indah jadi intinya kalau sudah ada yang melakukan seperti itu dan hasilnya juga hampir sama dengan elastormeric jadi gak ada istimewanya sekali karena elastormeric beri seperti yang saya tunjukkan tadi sudah bisa self-central juga jadi gak ada gunanya untuk melakukan dua hal tersebut jadi yang pertanyaan dari Mas Basofi tadi apakah bisa mengganti itu tergantung karena kalau kita lihat dari flagship behavior kalau yang kita mau adalah energi dissipation maka energi dissipation yang didapat dari self-central dari SMA ini akan lebih kecil daripada energi dissipation yang didapatkan dari elastormeric beri jadi kalau intinya yang ditekankan adalah untuk energi dissipation jadi saya sarankan untuk ada tambahan damping kalau yang yang di fungsikan hanya untuk self-centering sudah cukup jadi oke baik terima kasih Pak Artanto sangat menjawab dan selanjutnya juga untuk Pak Artanto bagaimana konsep saya pikir resilience untuk kota suatu kota kira-kira harus dimulai dari mana atau dari bangunan apa apakah ada gambaran untuk bisa disampaikan ya itu jadi kan tadi ada yang namanya ketergantungan antara resilience dari suatu struktur atau suatu bangunan dengan resilience dari suatu kota jadi sangat ada ketergantungan jadi resilience dari suatu kota itu belum tentu bisa tercapai jika semua bangunan di kota itu juga resilient karena mungkin transportation sistemnya nggak resilient jadi untuk akses ke bangunan tersebut nggak ada nah resilience dari suatu bangunan juga tergantung dari resilience dari suatu kota jadi misalkan kalau kita ada bangunan yang harus direpair tapi tidak ada worker tidak ada pekerjanya karena pekerjanya semua nggak bisa kebangunan tersebut jadi repairnya juga nggak akan terjadi jadi ada sangat ketergantungan jadi yang saya paparkan di slide yang saya pertama mungkin yang tadi ada lingkaran besar itu jadi ada ketergantungan antara sosial ekonomi infrastruktur dan segala macam dan polisi dan segala macam untuk mencapai suatu ketangguhan dari komunitas baik tentu tentu merupakan soal yang sangat kompleks dan mungkin pertanyaan di youtube ini sama-sama jawabannya mungkin sama sangat tergantung dengan banyak parameter khususnya untuk pertanyaan mungkin tentang cost benefit analisis bagaimana apakah sudah pasti akan bertambah besar dengan diimplementasikan konsep tadi belum itu juga jadi saya ambil contoh kalau ini Bang Dian ini sangat kenal sekali dengan konsep isolator jadi kalau kita ada bangunan yang kita ingin desain menggunakan isolator biasanya secara kira-kira sebesar biasanya itu akan meningkatkan cost sebesar 15% biasanya tapi cost sebesar 15% itu bisa di-offset karena kita maintenance-nya berkurang jadi jangan terpatok kepada initial cost karena initial cost itu bisa lebih besar tapi benefit yang didapatkan jangka panjang bisa lebih besar daripada initial cost dan untuk beberapa kasus saya rasa Bang Dian juga tahu ini untuk desain bangunan menggunakan isolator itu bisa lebih murah daripada desain bangunan yang konvensional beberapa kasus bisa terjadi seperti itu jadi sama jawabannya sama dengan konsep resilience jadi apakah bisa dilakukan hanya untuk initial cost saya rasa tidak untuk seperti ini baik terima kasih sekali Pak Artanto dan mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari attendance malam ini atau mungkin ada pertanyaan susulan 3 detik ya sebagai moderator mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan tentang tadi yang pertama paparan dari Bapak Artanto tentang structural resilience concept and implementation bagaimana beliau memaparkan beberapa contoh hirarki desain dari structural resilience dalam basis komunitas misalnya kota juga bagaimana perlindungan dek jembatan dengan lapisan tertutupu yang dapat meningkatkan performa dan durability juga shape memorial sebagai tulangan kolom jembatan untuk mengakomodasi defleksi yang besar tanpa defleksi permanen juga kita dengarkan juga paparan dari Bapak Dr. Isvandar Widyat Moko tentang towards net zero and managing climate resilience prasegur aset tentang pentingnya low carbon low carbon and resilient material dalam penggunaan asfal sebagai perkerasan jalan kemudian tentang pentingnya material berbahan limbah sekaligus dengan mempertimbangkan tantangan dan kekurangan dan tentu kedua pemateri malam ini open atau terbuka untuk kolaborasi bila 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 bapak ibu berminat dalam fokus-fokus tadi bisa berkomunikasi lebih lanjut tentu melalui email dan sebagainya baik terima kasih bapak Iswandaru dan bapak Artanto atas paparannya dan pengalamannya malam ini terima kasih banyak atas ilmu yang dipaparkan semoga bermanfaat bagi kita semua juga kepada partisipan yang telah aktif untuk bertanya dan mendengarkan para pemapar malam ini baik untuk acara malam ini sebagai moderator saya minta maaf bila ada salah kata dan salah ucap saya kembalikan lagi ke bapak Dion sebagai koordinator I4 di forum GL oke terima kasih mas bapak Sofi terima kasih juga untuk Iswandaru dan pasar tantuan yang menarik sekali kuliahnya kami ini sebagai penutup saya akan memberikan tempatan kepada Mbak Dhani ini sebagai penyater jadi sebagai gambaran saja dalam cara impact lecture ini merupakan yang terakhir untuk periode kepengurusan ini mungkin nanti pengurusan berikutnya akan melakukan diharapkan dapat melibatkan lebih banyak lagi dan saya minta maaf kalau misalnya dalam penyelenggaran selama ini banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan mudah-mudahan forum seperti ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut ke depannya untuk menjebatani juga memberikan exposure pada para diaspora ini ada Pak Iswandaru dan Pak Artanto yang sudah sangat advance dalam level research di bidangnya masing-masing dan tidak hanya sebagai exposure tapi juga untuk memungkinkan kerjasama bagi berapa pihak universitas maupun institusi di Indonesia saya berikan tambah Januart ini sebagai ko-koordinator di S ya mungkin ada penutup atau gimana silahkan baik terima kasih Dion Pak Dion ini adalah apa namanya junior saya pada waktu S1 tapi pada waktu saya melanjutkan S3 beliau tiba-tiba sudah jadi senior saya dan sampai sekarang pun saya harus tunduk pada Dion beliau ini jadi koordinator I4 di klaster ini itu sangat komunikatif kemudian banyak sekali acara iLecture yang sudah diselenggarakan dengan peserta yang tadi sudah disampaikan memang banyak saya melihat juga yang diundang juga bagus-bagus jadi tidak pernah ada yang tidak menarik jadi selalu bisa diikuti dan kalau mau di cek lagi di YouTube itu juga bisa dan juga bisa di cek di rekam cuman memang seringkali kadang-kadang ada peserta yang mungkin meminta PPT jadi minta PPT-nya pembicara padahal mungkin powerpoint tersebut mungkin tidak bisa diberikan kepada peserta karena mungkin ada kaitannya dengan patent atau kerjasama dengan pihak lain yang memang tidak bisa dibagikan saya secara pribadi sebagai wakil koordinator dari wakil dari Pak Dion saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf juga ini tidak bisa bantu banyak sebetulnya setiap acara itu yang jadi apa orang yang bekerja semua lah ya pembantu umum lah itu Pak Dion sebetulnya saya hanya tim hore-hore aja kecuali kalau misalnya cariin dong yang muda-muda yang bisa jadi moderator wah saya semangat kalau yang seperti itu karena kan kalau nyari yang muda-muda yang bisa jadi moderator kan saya bisa punya link ke dosen-dosen muda terus kemudian tidak pernah ini tidak pernah nolak kayak Mas Basofi ayo jadi moderator kayak tidak berani nolak jadi itu aja sih sebetulnya keuntungan saya jadi wakil koordinator terus senangnya juga dosen-dosen muda ini juga bersemangat jadi sebetulnya apa yang kita selenggarakan hanya sebetulnya kalau dilihat itu sederhana hanya lecture saja tidak perlu ada apa sih cara gegap gempita begitu tidak perlu ada paper yang harus terindeks kopus ada review segala macam tetapi dengan I4 Lecture ini kita bisa mengundang banyak mahasiswa dari dalam negeri terus kemudian mereka punya gambaran gitu ya riset-riset yang di luar negeri yang diselenggarakan yang di apa yang di apa kerjakan oleh para diaspora seperti apa ini sebagai contoh ini kan saya lagi bimbing nih anak semester satu yang sedang melakukan apa ya anak kimia sebetulnya anak saya masuk di Departemen Kimia di ITS itu malah tertarik untuk ikut bomba tentang beton ramah lingkungan nah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hartanto dan Pak Iswandaru itu itu sangat mudah untuk dipahami di level mahasiswa S1 semester 1 jadi oh iya itu tadi ternyata emisi CO2 terus kemudian satu itu yang didapatkan itu jelas itu adalah sharing knowledge-nya sharing experience-nya luar biasa kalau melihat anak bangsa melihat diaspora di luar negeri lihat Pak Dion lihat Pak Daru lihat Pak Hartanto yang kedua yang dirasakan itu adalah kebanggaan bisa gak kita bisa seperti itu saya kira itu dari perspektif saya yang ada di dalam negeri itu adalah poin luar biasa yang didapatkan dari kami bahwa bisa memotivasi ini anak-anak muda untuk mau bekerja lebih keras karena tuh lihat tuh hasil kalau di luar negeri seperti itu tuh lihat tuh anak Indonesia kalau berprestasi di luar negeri luar biasa prestasinya banyak risetnya bagus itu sesuatu hal yang menurut saya membanggakan terus kemudian yang kedua ada rasa yang ketiga terakhir ada rasa ada rasa aman dan senang kalau saya melakukan kolaborasi dengan Pak Hartanto dengan Pak Iswandaru itu nitipkan anak nitipkan mahasiswa untuk nanti kalau misalnya ada apa ya mungkin ada beasiswa ke luar negeri atau mungkin ada dana gitu ya dari dikti untuk stay tiga bulan atau enam bulan kita nitipkan mahasiswa PMDSU itu rasanya tenang karena kita saling kenal jadi ini adalah wadah yang luar biasa yang menjembatani silaturahmi orang yang di luar Indonesia orang Indonesia yang mengabdi di luar negeri tapi tetap artinya pengabdiannya tetap untuk bangsanya jadi motivasi ini saya pikir harus terus dijaga begitu silaturahminya juga perlu dijaga apa yang sudah dikerjakan oleh klaster ini di bawah koordinasi Pak Dion harapan saya sih bukan hanya dipertahankan tapi ditingkatkan tadi sudah ada sedikit apa ya semacam pendekatan begitu proposal dari Pak Dion eh siapa tahu Pak Hartanto mau nih ya untuk jadi koordinator yang berikut jadi senang sekali kalau yang muda-muda bisa meneruskan apa yang dikerjakan oleh para seniornya saya jauh lebih tua tapi saya jadi seakan-akan jadi awet muda kalau berkumpul dengan yang muda-muda dari luar negeri terima kasih sekali saya juga apa namanya menunggu kolaborasi-kolaborasi lainnya dengan ITS atau dengan institusi atau universitas lain di Indonesia terima kasih saya kembalikan ke Pak Dion sebagai koordinator untuk menutup acara ini terima kasih Mbak Yanni oke kalau apa ada mau disampaikan lagi Pak Suandaru atau Sartanto silahkan kalau ada saya kalau boleh sedikit saja saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Dion Mas Basofi Bu Yanni atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada hari ini dan juga kepada semua yang hadir di sini atas keluangan waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau informasi yang diperlukan silahkan kalau mau mengontak saya silahkan bisa kirim email ke saya terima kasih Harpanto silahkan terima kasih atas kesempatannya kalau dilihat Indonesia ini kan negara berpenunjuk lima besar di dunia jadi tapi sayangnya akademisi dari Indonesia ini masih belum banyak di internasional jadi Indonesia banyak mengirimkan TKI tapi belum banyak mengirimkan akademisi ke internasional yang ini yang sangat disayangkan karena kalau kita lihat di mana-mana banyak akademisi dari atau banyak mahasiswa dari India banyak mahasiswa dari China tapi Indonesia sebagai negara terbesar juga di dunia tidak ada mahasiswa dari Indonesia jadi susah untuk menemukan mahasiswa dari Indonesia yang berkecimpung di dunia internasional mungkin mungkin nasionalismenya terlalu tinggi jadi mereka tidak mau meninggalkan Indonesia atau ada hal lain tapi ya begitulah jadi semoga kedepannya bisa lebih banyak oke 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 kalau tidak ada lagi yang disampaikan saya ucap sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan juga serta sudah berdiskusi di zoom of youtube dengan ini saya tutup acara I4 lecture geografi transportasi build engineering infrastruktur hari ini sampai bertemu lagi pada pelaksanaan lecture yang sama mungkin periode kepengurusan berikut dari Jepang saya ucapkan selamat malam selamat pagi untuk Pak Artanto di UK di Iowa selamat sore untuk Pak Iswandaru di oke selamat malam untuk kita semua sampai ketemu lagi pada acara empat yang lecer berikutnya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih ditunggu undangannya untuk ke UK dan Iowa selalu bisa datang mari mari terima kasih 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 terima kasih